Cerita Komik Alkitab Anak, dengan judul, Kain dan Habel. Sumber dari Perjanjian Lama, Kitab Kejadian Pasal 4 Ayat 1-16. Setelah diusir dari Taman Eden, Bapak Adam dan Ibu Hawa mempunyai dua anak laki-laki. Kain, kakaknya adalah seorang petani. Habel, adiknya adalah gembala kambing domba. Suatu hari, tibalah waktunya bagi Kain dan Habel. Untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Lalu, Kain mempersembahkan sebagian hasil tanah itu kepada Tuhan. Tetapi, Tuhan tidak menerima persembahan dari Kain. Dan Habel juga mempersembahkan daging lemak. Anak sulung kambing dombanya. Api dari langit membakarnya. Tanda bahwa Tuhan menerima persembahan Habel. Hati Kain menjadi sangat marah. Dan wajahnya menjadi muram. Tuhan mengingatkan agar Kain harus selalu berbuat baik agar tidak berdosa. Tapi, Kain mempunyai rencana yang jahat. Lalu Kain mengajak Habel pergi ke Padang. Tiba-tiba, Kain memukul Habel adiknya. Sampai terluka parah. Tuhan mengetahui perbuatan jahat Kain. Tetapi Kain tidak mau mengakuinya. Tuhan menghukum Kain. Tuhan tidak memberkati Kain. Dan Kain menjadi seorang penggembara. Walaupun Tuhan menghukum Kain. Tetapi dimanapun Kain berada, Tuhan melindunginya. Ayat Hafalan. Tunjukkanlah jalanmu kepada ku ya Tuhan. Dari Kitab Masmur Pasal 27 Ayat 11.